oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali di video selanjutnya saya guys di video selanjutnya oke di video kali ini saya mau ngebahas soal vaksin booster yang saya lakukan di hari Rabu kemarin tanggal 9 Februari 2022 karena vaksin booster ini nggak dipaksakan siapa aja yang mau di perusahaan saya tanggal 9 itu ada dosis 300 dosis jadi disini saya bertemak sama 3 teman saya untuk vaksin booster di video kali ini saya bukan ngebahas kenapa saya ikut vaksin booster iya sih gitu tapi karena salah satunya saya tuh pengen menjadi gardu paling depan di keluarga saya gitu jadi ke rumah tangga jadi gardu depan masalah kesehatan gitu gitu karena ya kita ketahui di Indonesia ini covid-19 menjadi momok yang menakutkan bagi kita itu ya karena belum musnah dari bumi Indonesia kita tercinta aja ya tapi di benua Eropa covid-19 sudah bisa terkembalikan karena disana mungkin untuk kesehatan itu lebih maju dibanding kita sedangkan kita adalah negara berkembang yang akan menuju negara maju jadi di Eropa bisa jadi di pedesaan itu perlangkapan medis itu sudah setara dengan yang dipusat dengan kita di desa-desa itu ya belum mempunyai fasilitas yang memadai gitu cuy jadi kebanyakan kayak kita tuh harus dirujuk ke kabupaten gitu cuy baru bisa cuy ya karena di rumah sakit umum daerah itu ada aja di kabupaten kalau disini cuy ya kalau di Indonesia kalau di RSUD di kecamatan belum ada cuy ya dan di kecamatan itu hanya ada poskesmas gitu cuy ya itu ya poskesmas di desa pun hanya posdes oleh atau poskesmas pembantu desa gitu cuy ya jadi disini saya mengajak cuy ya saya tuh mengajak ayo vaksin biar si corona ini si covid ini segera musnah dari bumi tercinta cuy ya biar kita bebas lagi cuy kita bebas kemana-mana tanpa harus menggunakan masker gitu cuy tanpa harus takut covid-covid gitu cuy ya intinya sih vaksin yang sekarang kita harus tahu vaksin menjaga jarak menjaga aktivitas di luar cuy ya kalau nggak penting-penting jangan keluar gitu selalu jangan lupa pakai masker selalu pakai hand sanitizer selalu cuci tangan gitu cuy dan jangan lupa juga apa ya mobilitas itu dikurangi gitu cuy ya awat kebesar ketesnya nggak penting itu cuy dan sepasti patuhnya protokol kesehatan ingat pesan ibu cuy ikan pesan ibu karena ibu itu yang paling penting ya pesan ibu itu paling penting karena doa ibu itu selalu didengarkan Allah SWT gitu cuy oke di video ini saya akan membahas gejala-gejala yang saya alami di vaksin booster ya mungkin ini semua tergantung dari kondisi fisik kita juga kalau saya pribadi di vaksin pertama itu emang yang saya rasakan saya menggunakan vaksin Sinovac ya vaksin pertama itu saya merasakan sakit kepala juga ya sakit kepala terus dengan tuh gitu jadi habis pulang vaksin itu habis siap habis vaksin itu saya tuh pusing kepalanya di jalan itu ngantuk berat jadi hampir rumah itu saya tidur dari saya pulang itu sekitar setengah hari dan sampai tidur itu sampai sore cuy sore banget cuy di vaksin kedua saya cuman pegel-pegel aja di pergelangan tangan bekas suntik aja pegel dan itu cuy cuy gak ada demam-demam lagi yang waktu pertama itu saya sampai demam cuy demam tapi dengan demam tinggi cuy demam-demam biasa kalau demam tinggi kan bisa jadi pemikir se-sejadi jadinya gitu cuy terus di vaksin poster yang ketiga ini cuy kan biasanya kalau vaksin satu dua itu reaksinya di malam hari cuy langsung kita vaksin langsung ada reaksi entah pusing begal-begal gitu cuy tapi kalau yang di poster ini kalau habis vaksin itu gak ada kejalan apa ya ada-ada saya demam dong malam itu enggak ada rasa demam dan hari setelah vaksin itu ini yang saya rasakan cuman apa ya seperti panas panas gitu cuy rasanya keringatan gitu padahal situ situ tuh suasananya dingin cuy panas gitu cuy tapi abis itu ya abis itu minum panas tamal bublet yang poster ketiga tuh pakai moderna cuy moderna vaksin moderna terus apa aja ya yang saya rasakan sih waktu di sunti vaksin itu ya panas yang teringat itu cuy abis itu pulang tuh gak terasa ini cuma rasa terasa sakit sih biasa cuy dimana-mana kau habis sunti pas ini sakit di area dekat si sunti ya cuy terus malam 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 harinya tuh saya cuman merasakan sedikit begal-begal di di tangan ini cuy ya begal-begal terus malam harinya setelah bangun tidur tiba-tiba tangan saya tuh rasanya sakit banget cuy tangan tuh diangkat gini tuh rasanya gak kuat ya angkat tangan lurus gini aja rasanya gak kuat cuy seperti ini tuh kaku seperti kaku babi itu saya kan tetap bekerja cuy ya bekerja terus siang mungkin sekitar jam 8 itu sudah saya kerja tiba-tiba tuh sakit pinggang cuy pinggang tuh rasanya seperti apa ya seperti sakit pinggang tuh tapi seperti pegal gitu cuy hmm setelah pegal tuh setengah hari kerja 12 jam 11 jam 12 an itu saya merasakan meriang cuy meriang panas dingin itu cuy saya tanya sama ke teman saya juga dia itu panas dingin juga meriang juga masalah meriang tapi kalau teman saya yang satu lagi itu dari awal habis vaksin itu katanya hmm apa ya cuy pegel gak kuat cuy gak kuat cuy gak kuat cuy waktu yang ngapin gak kerja dia cuy tapi saya masih bertahan teman amat 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 teman saya tuh bergerja pulang tuh langsung saya pulang langsung minum obat paracetamol tidur bangun sekitar habis sore gak tahunya habis sore saya mandi malam itu udah terasa menggigil lalu saya pergi ya pergi main di perjalanan itu kan karena di cuman pakai secara boxer itu jadi dingin banget jadi terasa menggigil banget gitu cuy tapi setelah pulang itu malamnya saya demam cuy demamnya tuh gak demam tinggi tapi mungkin efek dari vaksin semua vaksin pun pasti sama dari balita bayi waktu kita masih bayi pun pastinya kita demam ya kalau punya anak vaksin tuh tetep demam karena efek samping tuh demam kalau fisik kita lagi gak kuat itu kalau fisik kuat gitu kalau fisik kita kuat itu pastinya gak akan demam cuy makanya banyak juga yang gak vaksin tuh yang vaksin booster ini gak demam cuy tapi mungkin fisik kita kurang fit kecapean bisa jadi gitu faktor dumam jadi bukan faktor vaksin aja itu vaksin tuh tergantung dari human tubuh kita tapi saya demam tuh lama cuy mungkin sekitar satu jam satu jaman gak ada cuy masalah menggigil tuh berarti saya langsung pakai selimut yang hangat kaki saya pakai sarung kaki ya apa kos kaki dan sudah lah dingin tiba-tiba udah hilang rasa dingin itu datang lagi rasa dingin tapi gak begitu lama cuy paginya tuh udah fit gitu cuy tapi rasa pegel di kaki tangan ini masih terasa cuy tapi gak separah saat pagi pagi itu cuy saat pagi itu cuy terus yang terasa sekarang cuy sudah ketiga harinya ketiga harinya hari sabtu kamis jumat sabtunya hari sabtu cuy hari sabtu cuy itu di berkas apa ya cuy berkas jarum vaksin itu berkas suntiannya itu gatel cuy sempat disip kalau kesehatannya istri saya kan istri saya juga menggunakan vaksin modern karena ternyata dimasakkan juga saat proses rasa sakit itu hilang tuh gatel-gatel cuy oke itu tapi kalau si nopak dulu saya enggak cuy tapi ya begel-begelnya terasa juga cuy oke video saya sampai disini jangan jika kalian suka video saya jawab like share komentar saya Ndima selesai 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 selesai